Halo selamat sore kali ini kita berjumpa lagi untuk mereview alat untuk PLTS utama alat untuk memeriksa aki apakah aki dalam keadaan baik atau tidak kita pakai alat digital baterai tester micro 200 Pro karena dia ada Pro pastinya dapat memeriksa tegangan hingga 3-6 volt yang tadinya kalau tidak ada Pro maka tegangan 6 volt tidak bisa di rekam jadi alat ini khusus untuk 12 volt battery tester kalau 24 volt nanti dia ada comment is not 12 volt battery dengan ada LCD dan LED display ampere nya dari 3 sampai 220 ampere jam cocok untuk sepeda motor atau mobil cukup untuk baterai mobil atau baterai sepeda motor alatnya seperti ini mereknya adalah land call kita tinggal memasang Proof pada kutub yang akan dites yang kita tes sekarang adalah baterai UPS Panasonic dengan 7 ampere jam 12 volt jadi kita Proof negatif dipasang terlebih dulu ikuti oleh yang negatif akan muncul icon micro 200 dan tegangan pada baterai saat ini 12,24 volt terdeteksi tegangannya 12,24 volt lalu kita tekan ok ada menu main menu 1 baterai tester 2 cranking test 3 charging test 4 review data 5 print data dan 6 language nomor 1 yang sering kita pakai untuk PLTS nomor 2 nomor 2 itu cranking itu untuk mengetahui keadaan aki pada saat starter mobil di crank 3 juga charging test mengetahui keadaan kondisi dinamonya apakah baik atau tidak 4 kita berhubungan dengan data 5 untuk nyata data 6 basah lalu kita pilih baterai test ada 1 reguler flooded aki kuah atau aki yang basah yang 2 itu adalah agm flat plate agm jadi absorb glass mid flat plate flat data plate ya plot yang ketiga masih juga agm yaitu absorb glass mid tetapi ia berbentuk gulungan dan spiral 4 berbentuk gel jadi dia berbentuk gel kairanya adalah elektrolit dan gel sedangkan efb atau efb ini adalah enhanced flooded baterai jadi baterai kuah yang sudah di berkaya lagi di enhance cocok untuk start-stop sistem stop-stop start-stop dengan cycle life yang tinggi dapat di charge dalam periode yang pendek di short period periode yang pendek untuk baterai ini kita pilih agm atau absorb glass mid yang flat yang datar kita tekan ok lalu kita pilih menu yang sesuai banyak sekali menu yang tersedia dari IC E itu IEC maksudnya adalah International Electro Technique toh C itu Commission jadi International Electro Technique Commission ada 10 menu dan pada saat ini pada posisi menu yang kelima menu kita balik lagi kita balik lagi di bawahnya ada E end atau E rupin nom ada 10 menu sekarang pada posisi yang ke menu yang keempat seti di bawahnya pada masukkan lagi j es j ini adalah untuk baterai Jepang atau Japanese Japanese Industrial Standard jadi dia ketinggian kotaknya standar juga polarity juga di standardize di kasihkan standar seperti contoh 55B 24L yang terpampang di aki posisi menu sekarang adalah tiga dari sepuluh menu yang ada di bawah gis atau dint ada dint dint ini adalah jerman industrial standard ada 10 no 300 sampai dia turun kita balik lagi di bawah dint ada CCA nah ini yang penting bagi kita adalah CCA untuk istilah-istilah aki PLTS jadi CCA adalah cool cranking amps jadi cranking pada saat dingin stator pada saat jasa dingin ada 10 menu kita lihat di bawahnya lagi CA cranking amp jadi ada CCA ada CA cranking amp jadi CA ini adalah cool cranking amp diukur pada 10 eh 0 derajat celcius jadi CA itu 0 derajat celcius CCA cool cranking amp pada 17,8 derajat celcius pada 10 menu sekarang pada posisi yang ke-10 kita periksa di bawahnya lagi BCI 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 ini adalah Baterai Baterai Council International di bawahnya lagi ada 10 menu ada 10 menu periksa di bawahnya MCI Marine Cranking Amp jadi dia padat diukur pada 32 derajat 32 derajat Fahrenheit 32 degree Fahrenheit 32 degrees Setelah kalau CCA itu 0 degree Fahrenheit 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 jadi hubungan CCA dengan MCA kalikan MCA itu dengan sub 1 seperti 3 jadi 1 seperti 3 kalau MCA dikalikan dengan 0,7 contoh berapakah 500 CCA eh berapa MCA jadi 500 kali 1,3 hasilnya adalah 650 MCA balik lagi berapa 650 MCA kita kalikan 0,7 hasilnya 500 CCA kita ke input SAE atau SAE Society of Automotive Engineering ya saat ini diukur pada 18 derajat Celsius yang CCA nya akan sama kalau dites dalam waktu 30 detik untuk tegangan 7, untuk tegangan diatas 7,2 volt di bawahnya lagi kita dapatkan GB atau General Battery ada 10 menu di di bawahnya adalah IEC jadi IEC ini adalah input untuk International Electrotechnical Commission Commission jadi sekali lagi International Electrotechnical Commission IEC ada 10 menu lanjut pada input di bawahnya ada EN E European Norm jadi standar untuk Norma Eropa ada 10 menu demikianlah ada beberapa menu input akan tapi yang kita pakai adalah sering dipakai adalah CCA kemudian kita pilih CCA 500 kita turunkan untuk aki ini tekan menu down kita pilih sampai dia 40 CCA jadi kita 40 pada dia saat baru kemudian kita tekan OK testing jadi battery test healthy 100% jadi 100% bagus masih 40 CCA nya charge kondisinya 35% pada posisi 12,21 volt internal resistensi 62,69 mili ohm target kita tadi adalah 40 ampere atau 40 amp dengan kondisi good good battery but must be recharge bagus akan tapi harus di recharge karena indikator di atas kuning ini disini ada indikator kuning merah dan hijau nyala sekarang lednya adalah kuning tapi harus di charge kembali simpulan baterai ini masih bagus akan tapi perlu di charge kembali ini kita tes baterai standar untuk PLTS yaitu dalam ini dalam hal ini baterai merek suatu jadi bekas kapasitas dalam kapasitas 100 ampere jam kita check kita tes untuk mengetahui berapa CCA dari baterai ini dengan mengklaim kutub positif terlebih dulu kemudian kita tekan baterai testor link call speed biasa kita lanjut ok kemudian baterai tes ok kita pilih menu 2 yaitu EGM absorb glass mid flat plate kita pilih kita pilih CCA atau cool crank cool cranking amp kita tekan kita pilih menu CCA nya kita tebak pada saat baru sekitar 195 biarkan dia tes jadi sepulang baterai tes led nya kuning harus di charge good baterai tapi harus di recharge itu healthy 100% sangat bagus dengan CCA 295 sesuai dengan target kita charge kondisi charge masih 46% dengan tegangan 12 28 volt internal resistensi itu 8,37 mili ohm jadi kita rated tadi di 195 simpulan baterai ini masih layak bagus untuk dipakai akan tetapi harus di recharge atau re kondisi kembali ini demikianlah review kali ini mengenai alat ukur atau tes baterai atau digital baterai tes dengan metal line coal atau lan coal baterai tester dengan tipe micro 200 pro yang ada micro 200 dan ada juga yang pro artinya dapat mengumpul tegangan sampai 6 volt demikian terima kasih dan sampai jumpa selamat di